Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jampi kembali menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM yang bertujuan menjaga stabilitas harga Jelang Natal Ruh 2024. Gerakan Pangan Murah kembali dikelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jampi yang dimaksud dalam rangka stabilitas harga pangan dan upaya pengendalian inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 di Kota Jampi. Senin 12 Desember 2023 yang dipusatkan pada kawasan Tuku Keris, Kota Jampi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jampi, Efridal Asri, dalam laporannya menyampaikan bahwa GPM ini melalui disperindak dilaksanakan pada tiga titik, yaitu Pasar Talang Banjar, Tuku Keris, dan Tuku Jua. Efridal juga menyebut adapun tujuannya ialah upaya dalam pengendalian inflasi Kota Jampi kemudian membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau dan memperpendek rantai retribusi sehingga masyarakat mendapatkan harga terbaik serta di bawah harga pasar. Walaupun tujuan daripada kegiatan pangan murah ini adalah pertama adalah benar mengendalikan inflasi khususnya adalah inflasi Kota Jampi dan Alhamdulillah Bapak dan Ibu dapatkan disampaikan juga terkait dengan inflasi walaupun dalam satu terakhir ini tren kita menurun mungkin dalam satu bulan kemarin itu sedikit naik dan ini akan kita usahakan dan kita akan upayakan bersama lintas sektor lain-lain termasuk TPIB khususnya untuk berupaya mengendalikan inflasi dan menurunkan harga-harga terutama komunitas-komunitas penyumbang inflasi dan kegiatan kita ini adalah salah satu upaya untuk menjaga stabilitas harga dan menangkan harga terjangkau dan pengendalian inflasi Kota Jampi Sementara itu, antusias masyarakat Kota Jampi cukup tinggi terlihat sedari pagi masyarakat telah memadati area Tugu Keris untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, sayuran hingga ika Lina Liska, Cek TV, Pelaborkan